PEMBICARA 1 Kita terkeceh-keceh, artinya kebendukannya banyak. Jadi aneh itu berjuang betul-betul makanya Hai Pujir waktu kesini itu, tahun 2004 kalau nggak salah, 2005, jadi beliau itu tiga kali kemarin. Itu beliau sangat respek sekali. Artinya kalau fasilitas luar biasa, PEMBICARA 1 Gratis ini, makan tidur. Kita mematih itu, kita mikong apa? Diteri salju. Alhamdulillah, dan saya sudah sampai di Pondok Pesantren Al Mubarroh Pimpinan Hari Pahmud Min Umar Al Hamid. Terlihat di sini ada karpet dari ujung jalan sampai ujung jalan sana, Ada panggung, ada hiasan-hiasan. Artinya di sini ada acara. Tapi acara apa? Dan juga kita akan mengupas histori dari perjalanan dakwah Habib Rahmud Min Umar Al Hamid di Tanah Makassar. Seperti apa? Langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk ikutin. Assalamualaikum, Abu Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baiklah. Abu Ya, ini terima kasih banget untuk Uda Nerimanabawi TV ke Pondok Abu Ya. Abu Ya, ini acara apa, Abu Ya? Ada karpet panjang, ada hiasan-hiasan, ada persiapan juga dari santri. Dan ini sebenarnya acara apa, Abu Ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini memang kita akan bahas untuk kegiatan haflah daripada Khul Akbar, Syekhul Bakar bin Salim, sekitar hampir 12 tahun. Dan insyaallah saya yakin sekali bahwa tahun ini bakal memeludak. Karena adanya juga ikut serta, Nabawi TV. Apalagi di Makassar ini tanpa itu kelihatannya kurang dikenal. Baik, Abu Ya, ini, Abu Ya masih punya kesibukan. Saya izin pamit dulu. Kepada persiapan juga lancar. Nanti saya juga hadir, Abu Ya. Insyaallah. Harus wajib. Insyaallah. Cek-cek ke dalam, Abu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dari Tata-tata panggung. Tata-tata susunan acara, tamu-tamu yang hadir. Semuanya Masya Allah barunya saham Yang penasaran Habib Habib berkini ceritain tentang Perjalanan dakwahnya dulu di Habib Dibasar hingga ada ponok Tinggi juga bangunannya Habib Kita memang Mengdirikan aktivitas ini Itu di tahun 2000 Untuk majelis ya saja Kita mulai bertahap pelan-pelan Ini mah belum seperti ini Masih ancur-ancuran Masih nuspa rumah Rumah satu lantai Kita terkeceh-keceh Artinya Dengan pembentukan majelis itu Merat karena Di Makassar ini beda seperti ini Jadi anak itu Berjuang muncul-muncul makanya Habib Ujir waktu kesini itu Tahun 2004 kalau tidak salah 2005 Ini beliau itu tiga kali kemarin Itu beliau sangat Respek sekali dan Bangga sekali sama Sama kita orang Tak ingin disini Karena Memang saya juga Dari kecil itu Saya sekolah di masjid taqwa MDIA Taqwa Sipancang dulu madrasah Dan itu Siainya Kihagi Muhammad Nur Salah satu murid Pertamanya Al-Habib Al-Habib Al-Mali Mekah Saya disini Pidayah Sanawiyah Sampai Aliyah Jadi mana Soren Jadi Alakul hal Saya memang Fokus untuk Da'wahnya di Makassar Karena saya pikir Kenapa yang mau da'wah di tempat lain Kan kita sekarang Kalau mau da'wah Bukan di masjid Da'wahnya kita Di diskotik Di pasar-pasan Di tempat-tempat Ada orang yang tidak tahu Apa itu Islam Apa itu agama Alhamdulillah Sekarang ini Di tahun 2023 Sudah ada kurang lebih Sekitar 30 majlis 7 majlis di Iyan Dan itu Banyak majlis-majlis Habib ya Kepenakan-kepenakan Anak yang baru pulang Dari Hadramon Duga Banyak buka Majlis-majlis Ta'ling Alhamdulillah Artinya apa Benar kata Al-Habib Munjir Bahwa Habib Mahmud itu Lokomotif dari Timur Nah Berik lagi Habib Tadi Agak kepotong Di tahun 2015 Buat Pondok Nah Ini boleh nggak Pondoknya ada di sini kan Habib Boleh nggak nanti Keliling-keliling Sebelumnya cerita Tentang awal Pondok Dan Ada satu hal Yang anak mau sampaikan Biar ini menjadi Info penting Dan info Utama Bahwa Alakulihal Anak selama mendirikan Pondok pesantren Sampai titik ini Tidak pernah ada bayaran Jadi Semua kita tangguh Anak-anak itu Masuk di sini Dengan badan Dengan baju di badan Dengan baju di badan Karena yang tidak punya baju juga Kita beliin gamis Kita beliin takwuk Ini boleh sedikit lihat interiornya ini Terlihat mewah banget Hamid Padahal Dari santri pun gratis Hamid Jadi kalau Membicarakan konsep ini Cuma satu jawabannya Haza min fanli rambi Ini semua milik kepunyaan Allah Jadi kita ini cuma handam Artinya handam pembantu Seperti anak handam pembantu Kalau orang di sini bilang Orang Makasar bilang Pak Ndonya Pak Ndonya Ya Pak Ndonya Kita bikin seperti ini Darulung Mustafa Jadi seperti ini Kita bikin halang-halaga Misalnya di sini Satu ustad Sepuluh orang Sana ustadnya lagi Sana ustadnya Nah kita siapin semua Whiteboard kecil Ada yang besar Ada yang kecil Jadi memang ada Kelas-kelas seperti Ibtidaya Tapi apa Ibtidak awal Ibtidak awal itu Dia belajar Baca Quran Wimlah Ya kan Belajaran-belajaran Fiki dasar Tidak akhlak Dan seterusnya Kalau naib tidak salih Mulai belajar Nahu Bahasa Arab Lagi ibtidak salis Dan seterusnya Ini Ini tempat belajar juga Tempat belajar juga Tempat belajar juga Tempat belajar juga Seperti ini Akhirnya Ini tidak seramai Seramai Mereka tidur di sini Ini satu kamar ini Paling banyak Empat Tidak boleh lebih Tapi Ada juga yang Satu kamar Cuma berdua Tapi kita siapkan Tempat sindurnya Tasurnya Empat orang Urusan dia Mau pakai Semua terserah Yang penting Ya Artinya kalau fasilitas Suara biasa Kalau menempel hotel Gratis itu Gratis Makan dudur Total berapa kamera Ini ada Berapa nih ya 1, 2, 3, 4 3, 4, 6 Ini 15 mesin Anda 15 16 Kita lakukan asrama juga Ini sudah ada skat-skatnya Tapi ternyata Di lantai 3 itu Nampu Bisa nampu Jadi sementara Mungkin Mungkin kosong Sampai 100 Karena memang Saya juga rencana Mau bikin program Namanya Islam Terpadu Islam Terpadu SD SMP SMA Karena Dari pihak Kulang tua Tidak mau Anaknya Mondok Kulangnya Kulang Pulang pergi Formal Atau Jinia Jadi mereka Pulang pergi Tapi Kembali-kembali Anda belum mau Terima Assalamualaikum Ini sekarang Kita ada di mana Ini sekarang Kita masuk Di ruangan Banat Banat Sifatnya Sementara Jadi Belum Banat Asli Ini Masih Banat Banat Artinya Kalau Kamar Banat Mereka Ada televisinya AC-nya Disambung Dengan dari sana Kan Telejuninya Besar 32 Iya Kita Banat Itu Kita Bikung Apa Terisalju Lemari-lemari Yang bagus Semua Ada televisi Ini Kita Sekarang Menuju Ke Tanah Yang Akan Dibangun Untuk Pesantren Putri Sementara Kan Kita Bikin Parkiran Nanti Dibongkar Semua Perencanaan Kita Insyaallah Dibawah Ini Ada Basement Untuk Parkir Mobil Sama Kita Bikin Semata Limbat Toko-toko Kecil Sekarang Kan Dimongkar Semua Karena Habis Acaranya Susah Nanti Kalau Setelah Acara Kita Menang Semua Jadi Doakan Insyaallah Ini Bisa Sembulun Sembulun Ramadhan Kita Sudah Boleh Nanti Pas Bangunan Baru Mabu TV Diundang Lagi Pastu Kita Diundang Lagi Mabu TV Nanti Kita Panggil Tim-tim Apa Semua Kita Penresmian Syukuran Apa Semua Disitu Insyaallah Saya Malah Berniat Kalau Ini Tidak Selesai Bangunannya Bangunan Ya Merharap Bisa Kau Sini Jadi Beliau Resmikan Sekalian Juga Kalau Bisa Kau Bapak Yang Tingpin Pengajian Disini Awalan Habib Habib Buna Haza Ular Insyaallah Disamping Kita Buatkan Acara Khusus Dan Mudah Mudah Itu Alania Tapi Allah Sendiri Yang Tentukan Antunya Habib Habib Ini Tadi Lanjut Yang Kita Di Video Sebelah Tentang Cabang Dari Pondok Ini Di Daerah Gua Itu Gimana Jadi Memang Tanah Itu Ada Gembeli Dunduk Ini Rencana Karena Begini Ini Pusatnya Mahat Al-Mubarak Ini Dalam Kota Selain Dari Penda Dalam Kota Dia Komplek Aksesnya Mudah Nah Kalau Kita Di Kua Itu Kan Agak Jauh 30 Kilo Dari Sini Jadi Anak Anak Itu Belajarnya Betul Khusus Terus Fokus Terus Ada Kaibahnya Sedikit Kita Cuma Bikin Nanti Di Sini Sentral Istilahnya Islamic Center Pusat Terus Ada Lagi Beberapa Rumah Saya Saya Bikin Rumah Tafiz Rumah Rumah Subsidi Saya Beli Jadi Di Setiap Kompleks Itu Ada Rumah Saya Dua Tiga Kita Tampung Anak 50 Orang Kasih Ustaz Dua Tiga Di Kerja Pangi Siang Sore Walam Hapal Kurang Memang Disini Disatu Sisi Kurang Kurang Orang Yang Mendaptar Disisi Lain Minat Orang Untuk Mundo Juga Itu Kecil Jadi Tidak Bisa Kita Samakan Dengan Pondok 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 Pusantren Lain Yang Memang Banyak Pembinatnya Tempatnya Tidak Ada Jadi Buat Penonton Naba BTV Bisa Lihat Kontakt Disini Nomor Telepon Dan Semuanya Langsung Aja Kalau Mau Daftar Atau Nanya Nanya Kek Kontakt Yang Ada Disini Artinya Bisa Langsung Kemahat Ketemu Ustaz Ustaz Ambil Formulir Cuma Itu Aja Jadi Tidak Buk Fus Nusa Buk Apa Baju Di Badan Ada pun Waktunya Itu Bebas Umum Jadi Kita Tidak Tentukan Bahwa Waktunya Habis Tanggal Sekian Bulan Sekian Karena Yang Inden Sudah Banyak Tidak Ada Dari Setelah Pendaftar Tunggu Jadi Siapa Saya Mau Masuk Nanti Kecuali Kalau Memang Pendaftarannya Sudah Jelas Jumlahnya Sekian Kita Umumkan Kampik Ini Udah Dua Hari Ada Disini Diputan Dari Hose Bukan Binsalim Diajak Duduk Persilah Masuk Keliat Kondok Kesuasana Semuanya Dijelasin Langsung Anaknya Harus Panggit Saya Berharap Saya Juga Bisa Datang Lagi Sembilum Pamit Saya Terang Saya Terharu Merasa Senang Bangga Campur Campur Gado Gado Terhadar Hawa WTV Khusus Kepada Habib Muhsin Sakab Yang Memberikan Support Yang Niat Yang Tulus Ikhlas Untuk Kalian Bisa Datang Kemang Asar Khusus Nabawi Untuk Penggiatan Aktivitas Da'wah Khususnya Da'wah Yuryah Rasul Muhammad Dan Selesai Sudah Perjalanan Kita Di Tanah Makassar Kita Mengikuti Rangkain Hall Terbesar Di Timur Indonesia Di Makassar Kita Sudah Melihat Pondok Pesantren Al-Mubarroh Pimpin Rasul Habib Mahmud Al-Hamid Kita Juga Mendengarkan Cerita Bagaimana Dakwah Beliau Di Makassar Dan Ini Yang Penting Kemana Kita Berikutnya Ke Kota Mana Jangan Lupa Pastikan Sudah Follow Sosial Media Nwtv Agar Tertidak Tertinggal Update Terimakasih Senginggitnya Sampai Ketemu Di Vlog Jalan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terimakasih Terimakasih